Tarik, tarik! Dalam video amatir, tampak warga sedang mengevakuasi korban tewas bernama Usman, warga Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Korban sempat mengalami kesulitan akibat terhimpit rumpun bambu yang cukup berat. Korban berhasil dievakuasi oleh puluhan orang yang mengangkat akar pohon bambu. Dan langsung dibawa ke rumah sakit Ersam Syudin Sukabumi dengan kondisi badan yang sudah remuk. Sedangkan korban selamat bernama Fitri Ramdhani, warga Kecamatan Kebon Pedes, juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis karena sempat tertimpa akar rumpun bambu. Peristiwa itu terjadi ketika korban tengah beristirahat, usai melakukan penebangan dan pembersihan akar bambu yang berada di bibir jurang yang berdekatan dengan pabrik pengolahan batu hias. Diduga tanah yang labil, akar rumput bambu tersebut tiba-tiba longsor dan menimpa kedua korban. Yang istirahat korban, tadi tuh dia bertiga kayaknya tadi. Yang dua mah udah alhamdulillah terselamatkan. Cuma yang satu lagi ketimpa. Ketimpa? Iya. Terlalu parah ketimpanya, mbak. Ketimpa apa itu, kalau boleh tahu, kak? Akar bambu lah. Akar bambu. Tapi terlalu besar kayaknya ini. Kami menerima informasi bahwa ada yang sedang mengerjakan, membereskan ataupun membersihkan tunggul bambu. Langsung saya ke lokasi. Kemudian pada saat di perjalanan saya ngontek ke BPBD Kota Sukabumi, ke Mustika, Camat, dan Lamil. Kita telepon, akhirnya kita pembunuh di lokasi. Setelah itu saya bersama-sama warga untuk mengevakuasi korban. yang tertimpa tunggul bambu itu. Akibat kejadian itu, BPBD Kota Sukabumi memasang tanda bahaya karena tanah tersebut masih labil. Korban meninggal langsung di bawah pihak keluarga untuk dimakamkan. Antris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!